Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden, itu kejahatan di mata rakyat, itu fakta Kalau anda anggota Dewan merespon isu premagzulang, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat, bicarakan itu di kedu DPR Bukan tempat, di ruang oblih publik Karena itu namanya premanisme politik Karena anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme Anda juga harus setahap mekanisme, rapat di DPR, kumpulkan kolkar, fraksi-fraksi Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Asegap atau seluruh rakyat Indonesia? Kalau memang anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusrul Wahid, buka hati nulanimu Nusrul Nusrul Wahid, kita ini sama-sama 98 Buka hatimu, bukan nulanimu Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden, itu kejahatan di mata rakyat Itu fakta Pak Mahfud MD itu orang yang sangat berpikir tentang konstitusionalisme Tidak asal mendukung Perkara kemudian tadi Faisal diterima dengan karpet merah Itulah hebatnya Pak Jokowi Memerintahkan sama Pak Mahfud MD untuk menerima tamu-tamu dengan baik Yang kedua, memang Pak Mahfud MD itu adalah santri Kalau ada tamu memang kita harus wajib menghormati tamu Diterima dengan baik, kalau perlu dikasih makan yang baik, kasih minum yang baik, disenangkan dan sebagainya Ada miskomunikasi bahaya Anda provokasi Saya tidak ngomong seperti itu Saya mengatakan selama 9 tahun, gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan Tiba-tiba ada satgas anti pemilu curan di beda Sementar, kemudian ada hubungan yang terhubung di sana Ada keresahan yang sama Mencegah kecurangan pemilu Oke Jadi kedua, ini bukan urusan pribadi Bukan urusan saya, saya inisiator Saya salah satu yang menyambungkan Tujuan negara yang diwakili oleh satgas pemilu curang Dengan kehendak rakyat Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang Itu nama petisi 100 Ini kejolak keresahan yang nyata di depan mata Makanya begini Pak ya Pak Faisal Jadi politisi, jangan bangun kesiangan Kemudian baca judul Begini Pak Faisal ya Kalau memang mengatakan ada keresahan Sudah lah, saya sudah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang Mencari panggung ini Nah, gini-gini Stop, stop, stop Kalau ada keresahan, memang mengatakan berapa-apa Buktikan Anda tanya saya Satgas anti pemilu curang mengundang publik rakyat Dan rakyat datang menyampaikan Lewat saluran konstitusi Silahkan Anda bilang buat keonaran Menciptakan kegaduhan Pikiran-pikiran itu harus dihentikan Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi Ketiga semua partai politik bungkam DPR bungkam Ada satu pejabat negara Membuka pintu Menghormati rakyat Mendengar keluhan Keluhan itu adalah pemak zulan Hal biasa saja mas Dimana bikin huluhara Dimana bikin kacauan Kalau Pak Mabut Kalau Pak Mabut Kalau Pak Mabut Ini membuat Satgas anti kecohan pemilu Silahkan Pak Mabut Anda kesana Anda sebagai bagian Dari Tidak, sebentar Saya tadi udah bicara Waktu Anda bicara Saya diap Semalam saya sudah umumkan kepada Partai politik Dan pakar hukum Kalau Anda anggota Dewan Merespon isu pemak zulan Saya perintahkan kalian yang digagi oleh rakyat Bicarakan itu di gedul DPR Bukan tempat di ruang opini publik Karena itu lamanya Permanisme politik Karena Anda meminta kami Melalui prosedur dan mekanisme Kami datang Melalui prosedur dan mekanisme Anda juga harus taat mekanisme Rapat di DPR Kumpulkan Golkar Fraksi-fraksi Apakah seorang rakyat ini Hanya Faisal Asagap Atau seluruh rakyat Indonesia Jangan baco di ruang publik Kalau memang Anda yakin Bisa membuktikan Saya buktikan Bahwa seluruh rakyat Indonesia Nusron Wahid Buka hati nuranimu Nusron Nusron Wahid Kita ini sama-sama 98 Buka hatimu Buka nuranimu Hancurnya Mahkamah Konstitusi Untuk meloloskan Satu putra presiden Itu kejahatan Di mata rakyat Itu fakta Mohon maaf Pak Karni Tadi saya menegakkan dengan baik Saya tidak mau diberintir Anda respon yang lain saja Tapi saya bicara dipotong orang dua kali Ya Anda sekarang Ya makanya ini saya butuh ketegasan Supaya forum ini menjadi lebih baik Dan lebih sehat begitu Anda bicara lain saja Kalau pemakzulan Anda memberitasi Saya mau bicara apa saja Itu adalah akal dan logika Serta hati nuranimu Karena Anda menginap Opini seolah-olah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan Ingat itu Kami menyampaikan pendapat kami Jangan buat premanisme politik Saya mempunyai pendapat yang independen Bicara yang teratur Yang tidak teratur siapa Teratur Bicara yang teratur Jangan mengarah ke kami Yang tidak teratur siapa Turun saja partai koalisi kalian Yang tidak teratur siapa Justru selama bapak-bapak yang lain bicara Saya diam Saya kesini bukan untuk berdebat wacana Ini sudah masuk gerakan operasional politik Kesadaran moral di awal saya tegaskan Ketiga partai lumpuh DPR lumpuh Saya dan kawan-kawan menggunakan Yang tersisa di hak penyamaan pendapat Bukan main-main Cukup Kita akan lawan kalian Yang lawan silahkan kita hadapi Ya kita akan lawan Ya tidak apa-apa Cukup Cukup Terima kasih Pak Karni Didak kalah 98 Kita sudah memilih satu konsep Namanya reformasi Dan pilihan reformasi Yang kita pilih adalah demokrasi Bukan mobokrasi Nah kalau kita ini memilih demokrasi Maka di dalam demokrasi Itu ada dua prinsip Selain freedom Apa namanya tertib demokrasi Yang namanya tertib demokrasi Itu adalah law of order Atau keteraturan dalam demokrasi Yang itu diatur oleh konstitusi Dan tatanan-tatanan Karena itu Tadi saya mengatakan Kalau ada pihak-pihak tertibu Yang mengatakan Tidak penting pasal Tidak penting konstitusi Mengandalkan mobokrasi Mau mobokrasi Sampai kapan Kalau gitu nanti Ini adalah tidak ada Kedaulatan rakyat Yang ada adalah Kedaulatan orang Yang bisa mengerahkan Menekan Kepada kekuatan-kekuatan publik Ini satu penggalangan opini Yang keliru Pertimuan di Melkopulukam itu Antara rakyat yang diatur oleh mekanisme Saya mohon Pak Arni adil Kalau saya mengatakan Kita jangan bicara pasal Nah disini ada forumnya Ya ya Dia dilirat Saya tidak memerintir Dan diperintirkan anda Komentar di luar itu Saya tidak bagus Berapa komentar anda misalnya Menyimpang dari substansi masalah Ya Ya Faisal Asagaf ini guys Adalah salah satu Inisiator Petisi seratus gerakan Pemakzulan Presiden Jokowi Bahkan dirinya Mengklaim Bahwa gerakan Untuk memakzulkan Presiden Jokowi tersebut guys Telah mendapatkan Dukungan yang Luar biasa Dari berbagai kalangan Termasuk dari Kalangan Partai politik Tidak hanya itu Bahkan Dia juga mengklaim Bahwa 50% dari Kalangan internal Partai Gerindra sendiri Yang jelas-jelas Partai tersebut Mengusung Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Juga mendukung Wacana Pemakzulan tersebut Dia juga menjelaskan Bahwa Gerakan Pemakzulan ini Dilatar belakangi Oleh Sejumlah Alasan Yang mana diantaranya adalah Karena adanya Dugaan Intervensi Yang dilakukan Presiden Jokowi Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Kemudian Perampokan Sumber daya alam Kekacauan Hukum Dan Dugaan Intervensi Politik Dalam Pemilu Itulah Beberapa Alasan Menurut Faisal Asgaf Yang Kemudian Menyebabkan Gerakan Petisi 100 Pemakzulan Presiden Jokowi Ini Terjadi Lalu Benarkah Gerakan Pemakzulan Terhadap Presiden Jokowi Tersebut Benar-benar Telah Mendapatkan Dukungan Luas Dari Seluruh Rakyat Indonesia Sebagaimana Yang Telah Diklaim Atau Yang Telah Disampaikan Oleh Faisal Asgaf Tadi Guys Yuk Kita Dengarkan Beberapa Reaksi Atau Respon Masyarakat Atas Isu Pemakzulan Presiden Jokowi Tersebut Berikut Ini Videonya Sudah Yakin Mau Kala Bikin Petisi Pemakzulan Pak Jokowi Emang Lu Kira Ini Tahun 98 Pada Tahun 98 Presiden Soeharto Diturunkan Dari Jabatannya 95% Masyarakat Indonesia Setuju Tapi Kalau Sekarang 86% Masyarakat Indonesia Mencintai Pak Jokowi Coba Kamu Bayangkan Atau Kalian Yang Bikin Petisi Yang Ada 100 Orang Kalau Terjadi Pemakzulan Terhadap Pak Jokowi Apa Yang Terjadi Bagi Bang Sain Kerusuhannya Bisa 2-3 Kali Lipat Dari Tahun 98 Masyarakat Indonesia Sangat Mencintai Pak Jokowi Pikirkan Baik-baik Jangan Hanya Karena Demi Keinginan Pribadi Ambisi Pribadi Terus Menghancurkan Demokrasi Di Negara Ini Aku Sebagai Rakyat Yang Telah Memilih Pak Jokowi Dua Kali Periode Akan Maju Melawan Bangsa Ini Martabat Naik Karena Pak Jokowi Jadi Jangan Main Dengan Rakyat Pemakzulan Jokowi Lagi Rame Ya Katanya Gerakan Untuk Memakzulkan Atau Menurunkan Jokowi Rame Dimana Di Medsos Oh Iya Kalau Di Medsos Medsos Itu Kan Alat Untuk Membuat Viral Apa Aja Tapi Kalau Kita Lihat Fakta Ya Sebenarnya Nggak Ada Apa Apa Biar Ambisi Mereka Bisa Lancar Dan Mulus Karena Maju Nggak Bisa Nanjak Nggak Mampu Jadi Ya Stuck Dan Muter Muter Di Tempat Aja Apa Si Yang Jadi Masalahnya Mereka Itu Ya Apalagi Karena Powernya Pak Jokowi Masih Kuat Mau Nabrak Aturan Gimana Juga Susah Isu Pemaksulan Jokowi Ini Menggambarkan Sudah Mentoknya Akal Mereka Untuk Meruntukkan Spirit Habis Itu Disindir Halus Pak Jokowi Cuek Terus Mereka Mulai Nyerang Dengan Duduan Tapi Tetap Nggak Mempan Nyerang Pribadi Dan Keluarganya Tetap Nggak Tembus Semua Acara Sudah Dicoba Tapi Nggak Ada Yang Sukses Malah Bikin Boncos Dan Blunder Gelompok Mereka Sendiri Gitu Terus Sekarang Ngumpulin Kesalahan Kesalahan Yang Bahkan Terlalu Abstrak Untuk Dibudukan Demi Mendapatkan Dalil Untuk Menurunkan Jokowi Ya Kalau Dengan Semua Fakta Ajaim Itu Mereka Tetap Mau Memaksakan Diri Untuk Menurunkan Presiden Itu Makar Namanya Ya Oh Alasannya Nggak Valid Nggak Jelas Itu Namanya Makar Mungkin Itu Yang Mereka Mau Tapi Diperhalus Pake Istilah Pemakzulan Proses Pemakzulan Atau Impeachment Tidak Semudah Lu Teriak Turun Terus Presiden Turun Sampaikan Dulu Ke Legislatif Legislatif Rapat Pleno Terus MK Juga Sidang Pokoknya Panjang Di Prosesnya Bisa Bisa Sampai Presiden Yang Baru Dilantik Belum Keluar Prosesnya Panjang Nggak Semudah Turun Kemudian Presiden Turun Nggak Ini Kan Ada Konstitusinya Kalau Lihat Gaya Mereka Yang Panik Si Pengen Makar Karena Mereka Kan Kejar Setoran Kalau Di Pilpres Nanti Pak Jokowi Masih Menjabat Maka Semua Ambisi Mereka Sudah Pastikan Das Jadi Pak Jokowi Harus Disingkirkan Jadi Kasar Dan Kurang Pendidikan Kan Jadinya Kenapa Diajak Tarung Dengan Cara Yang Konstitusional Nggak Mau Ya Jelas Nggak Mau Orang Di Atas Kertas Sudah Pasti Kalah Makanya Otot Pengen Menurunkan Presiden Presiden Di Negara Ini Jadi Siapapun Yang Pengen Menang Sendiri Ya Harus Mengalahkan Dia Dan Satu-satunya Cara Yang Paling Barbar Itu Memaksulkan Ini Jadi Mirip Sama Gerakan People Power Yang Digembar Gemburkan Sama Amin Rais Atau Karena Mereka Sekarang Sudah Menerima Ide Amin Rais Itu Karena Sudah Kehabisan Ide Setelah Semua Proksi Menyesatkan Fitnah Dan Segala Sutan Tidak Memberi Hasil Sesuai Dengan Ekspektasi Sekarang Mau Nekat Bikin Rusuh Dengan Ide Pemaksulan Ayolah Yang Masih Pinter Pinter Itu Pada Mikir Diajak Budu Sampai Sejauh Ini Kok Masih Mau Yuk Yang Masih Jernih Berpikir Kita Jaga Masyarakat Kita Agar Tidak Ikut Ikutan Kesurupan Atau Dihasut Untuk Memenangkan Ambisi Orang-orang Itu Kalau Mereka Menang Bukan Buat Rakyat Buat Mereka Sendiri Rakyat Cuma Pengen Hidup Tenang Dan Kecukupan Jangan Diajak Rusak Rusakan Kita Cukup Jaga Rakyat Pak Jokowi Tidak Usah Dijagai Pak Jokowi Sudah Ada Yang Jagai Kita Jaga Masyarakat Kita Dari Siluman Siluman Yang Mau Merusak Pemerintah Yang Legitimik Kita Jaga Siluman Yang Merusak Kesatuan Dan Persatuan Ketentraman Kedamaian Nanti Ujung Ujung Rakyat Yang Susah Kalau Diajak Rusakan Jadi Tetap Tenang Tetap Cernih Berfikir Dan Tetap Menjaga Kebaikan